Anda kembali di kabar utama pagi, guguran dan lontaran awan panas sejauh 1 km ke arah utara timur laut mewarnai 14 kali letusan gunung api Lewatobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur. Pasca peningkatan status dari siaga ke awas, aktivitas gunung api Lewatobi Laki-Laki di Flores Timur NTT tak henti-hentinya mengeluarkan material vulkanik. Lutusan pun diwarnai dengan guguran awan panas sebuah 1 km ke arah utara timur laut. Kepala Balai Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Nusa Tenggara Sakarias Raja mengatakan guguran awan panas dipicu oleh terjadinya pemanasan kubalafa di kawal gunung. Meski demikian pihak vulkanologi meminta warga agar tetap tenang dan pihak flores-flores timur diminta untuk menyiapkan sistem buka tutup peruas jalan di bagian utara timur laut gunung Lewatobi Laki-Laki. Sementara itu data pos pengamatan tercatat dalam 24 jam terakhir terjadi 34 letusan disertai awan panas guguran sebanyak 8 kali dan gempa guguran sebanyak 80 kali.